H. O. O. Keng Kunlun Jilid 10. Pertempuran dilanjutkan di luar kamar, di dalam pekarangan, lihang kiat dikurung, tetapi selang belasan jurus kemudian, tiba-tiba satu tubuh orang mencelat naik ke atas genteng. Dia kabur. Dia kabur begitu seruannya Cie Kiang. Atas ini, beberapa orang turut mencelat naik ke atas genteng, sedang yang lain-lain segera memburu ke pintu, untuk lari keluar hotel. Di jalan besar ada berkumpul banyak orang, di antaranya ada tamu-tamu hotel yang pada menyingkir keluar. Ke barat, dia kabur ke barat begitu suara orang memberi keterangan. Mirip sebagai pemimpin, ahlo lari mengejar ke arah barat belasan kawannya mengikuti. Tapi Cie Kiang masuk. Kembali ke hotel, terus ke dalam kamar. Ia telah minta api untuk menyului kamar. Tidak ada hang kiat di situ, hanya ada enam orang yang rubuh terluka, di antaranya ada Biao Cie Eng yang dadanya tembus, darahnya meleleh keluar, napasnya sudah berhenti jalan. Tak dapat dicegah lagi, Cie Kiang menangis melihat kebinasaannya Sute E itu. Cie Wan juga turut menangis, ketika ia susul saudaranya itu masuk dan lihat mayatnya Cie Eng, tetapi ia masih bisa kuati-hati, untuk bujuki Cie Kiang. Korban-korban lainnya ada orang-orang Biao Tiam, yang lukanya tidak sampai meminta jiwa. Cie Kiang banting-banting kaki, air matanya terus menetes keluar. Sungguh tidak dinyana, kata dia ini, yang sangat menyesal. Tadi Biao Sute susul aku ke Hopeng, sekarang diabinasa secara begini kecewa. Sakit hati ini mesti dibalas. Beberapa pegawai tidak ikut Ahlon, mereka ini lantas diperintah cari kereta buat angkut semua saudara yang luka itu serta mayatnya Cie Eng juga, dibawa pulang lebih dahulu. Tidak antara lama Ahlon kembali bersama Wan Cie Hiap, Kim Cie Yang, Tio Cie Leong dan yang lain-lain. Mereka telah mengejar, sehingga belasan li, namun mereka gagal, entah di mana seminyinya musuh itu. Kapan mereka dengar hal kematiannya Cie Eng, ada yang menangis, ada yang bacoki tanah, bahna sengitnya, ada yang sumpah akan-akan menuntut balas. Ahlon dalam mendongkolnya sesalkan orang banyak. Dasar kau semua katanya. Mengapa kau meluruk tidak keruan? Kalau siang orang banyak ada harganya, tetapi di waktu malam, cuma-cuma menambah kekalutan. Kalau tak dibiarkan aku tempur dia satu sama satu, aku percaya dia tak akan dapat kabur meloloskan diri. Sudahlah, hal itu tidak perlu disebut-sebut pula, kata Cie Ye Wan sambil menghela nafas. Mari kita periksa pula, orang sili itu ada tinggalkan apa dalam kamarnya. Cie Ye Wan bawa lentera, ia masuk bersama Cie Le Yong. Li Hang Kiat kena bikin ketinggalan bungkusannya yang terisi banyak uang, uang perak dan uang kertas, jumlahnya semua 100 cil lebih. Yang lainnya ada beberapa potong pakaian, pip, bak dan bakhiet, juga serangka pedang serta beberapa jilid kitab serta segulung syair. Cie Le Yong mengerti surat, ia balik-balik beberapa kitab dan segulung syair itu. Aku tahu sekarang ia berkata. Ia bernama Li Hang Kiat, asal dari Lam Kiong, Titli. Sekarang ia baru berumur 20 tahun, ia ada Syu Chai yang kejeblos di tengah jalan. Gurunya adalah Tong, A.Y.A. Siok Tiong Le Yong Lihat syairnya ini, syair perpisahan dengan gurunya di Kota Raja, di permulaannya ada ditulis. Dahulu di si siok ada rebah gol Le Yong. Mendengar itu, kat Cie Ki yang ternganga, tapi lekas ia manggut-manggut. Katanya, siok Tiong Le Yong, si naga sucoan, adalah Tong Cheng Gan. Aku dengar kabar dia sudah meninggal dunia, kenapa dia bisa ada di Kota Raja? Kenapa dia dapatkan murid semacam ini? Tanda petik. Siapa itu siok Tiong Le Yong Ahlon? Tanya. Cie Ki yang menghela napas pula, ia ada sangat berduka. Siok Tiong Le Yong Tong Cheng Gan ada satu hiap kek dari 30 tahun yang lampau, ia beri keterangan. Bersama Le Yong Bun Hiap Kie Kun Ie, dialah yang dinamakan Lempak Jie Le Yong, Dua Naga dan Selatan dan Utara, atau Lempak Jie Ciat. Dua orang luar biasa dari Selatan dan Utara. Ahlo lantas saja tertawa dingin. Sudah, jangan pedulikan dia ada murid siapa kata nona ini. Sekarang aku hendak berdiam di hotel ini buat tunggui dia. Jikalau dia berani datang, aku akan bunuh padanya. Jikalau dia tidak datang, besok aku cari di adi empat penjuru, atau kalau dalam tempo tiga hari dia tetap tidak dapat diketemukan, aku hendak susul di adi rumahnya di Lem Kiong, Titli. Cie Ki yang setujui pikinannya keponakan perempuan ini. Baiklah, katanya, yang terus tinggalkan Wan Chie Hyap. Dan Tio Chie Le Yong serta sepuluh pegawai Piao Tiam, ia sendiri bersama yang lainnya lantas pulang ke kota. Malam itu, kecuali di hotel Kit Siang itu, di luar dan di dalam kota tidak ada terjadi onar lainnya. Hanya besoknya siang, seluruh kota Siang jadi gempar, di sana-sini tersiar cerita sebagai berikut. Kota Siang telah kedatangan murini Syok Tiong Leong yang bernama Li Hang Kiat, Kun Lun Pei lantas nampak kerugian. Kat Chie Ki yang berikut cucu perempuan dari Pau Elo Okasu semua telah dibikin tidak berdaya. Seorang diri pemuda Syili itu sudah tempur 20 orang lebih, di antaranya ada beberapa yang kena dibikin rubuh, tetapi pemuda itu dapat angkat kaki dengan merdeka. Dalam satu hari saja, di tempat sekitarnya 100 Li, tidak ada orang yang tidak dengar kejadian yang menggemparkan itu, terutama di kalangan Piao Tiam. Maka dari kalangan ini lantas ada orang-orang yang sambangi Piao Chie Eng, untuk sampaikan hormat penghabisan, buat sekalian nyatakan apabila perlu, mereka suka berikan bantuannya. Namun sebenarnya mereka sendiri jerih, tidak ada yang berani tanam bibit permusuhan dengan Li Hang Kiat. Jenazahnya Piao Chie Eng telah dikirim di kuil Tai Pai Sie di dalam kota. Ahlon dan rombongannya tetap menantikan di Hotel Kit Chiang. Kat Chie Kiang ada berduka dan berdongkol setiap hari, ia kirim orang ke segala penjuru guna cari Li Hang Kiat, dia pun kirim kabar ke Hon Tiong, ke Tinpa dan ke Chie Yang. Di hari ketiga, di dalam kuil Tai Pai Sia dibikin upacara sembah yang untuk rohnya Biao Chie Eng, itu waktu ada datang banyak tamu dari Kuan Tiong guru-guru Silat dan Piao Su. Selagi upacara berjalan, Kat Chie Kiang sudah angkat bicara, orang-orang Kun Lun Pei telah hidup di kalangan Kang Oulamanya 3 atau 40 tahun, selama itu belum pernah kita kena orang hinakan, tetapi sekarang telah terjadi hal ini, kita tidak bisa bilang suatu apa kecuali, biar bagaimana kita akan cari dan bekuk Li Hang Kiat itu, guna balaskan orang yang telah dibinasakan olehnya. Dalam hal ini kita tidak akan hiraukan Li Hang Kiat ada orang dari golongan mana ataupun murid siapa juga. Saudara-saudara adalah sahabat-sahabatku dari banyak tahun, walau kita bukan dari satu kalangan, maka itu sekarang aku mohon bantuan saudara-saudara sekalian. Untuk lenyapkan penasaran dari kita orang-orang yang meyakinkan ilmu Silat. Mendengar itu, semua tamu telah janjikan bantuannya, diantaranya ada yang sambil langkat sumpah. Kemudian upacata dilanjutkan, sehingga pendekta-pendekta telah selesai Li Hang Kiat, barulah tamu-tamu bubaran. Kak Chieky yang telah minum beberapa cawan arak, ia merasakan tubuhnya panas, hingga hatinya jadi panas juga. Ia bertindak keluar dari kuil, ia naik ke reptanya. Ia pun berpikir, kapan aku, Kiantu Gin Piantiat Paong pernah dapat kehinaan semacam ini? Sudah sepuluh tahun sehingga kini, aku yakinkan sungguh-sungguh ilmu Silat untuk hadapi Kang Xiaohao, tak disangka selagi Kang Xiaohao tidak datang, Kiekong Kiat juga tidak kelihatan. Sekarang muncul Li Hang Kiat ini. Kalau dalam kalangan Kang Ou orang antap manusia rendah ini menjagoi, sungguh kaum Kunlun Pei menjadi, tidak berdaya. Maka aku sumpah akan lampiaskan penasaran ini. Chieky yang naik kereta yang ditarik keledai, di malam yang gelap itu ia melihat beberapa gang kecil, sesudah sekian lama barulah ia sampai di Piao Tiamnya. Begitu ia bertindak masuk, Chieky keluar memapaki. Liok Suko, mari masuk kata Sutai Silu itu. Chieky yang bertindak masuk ke kantornya. Cintek Gok dan Hoa Chiu Piao Tiam tadi datang kemari, Lu Chieky Tiong beritahu, sekarang dia berdiam di Hotel Tio Ki Tiam. Dia kata bahwa Kiekong Kiat sudah sampai di listrik Lengpo. Dia itu benar ada satu pemuda cakap dan gagah, bugainya Li Hai. Maka itu, Suko, kenapa kita tidak mau kinim orang mengundang padanya supaya ia bantu kita? Mendengar demikian, Kak Chieky yang menggeleng kepala. Sutai, dalam Kun Lunpei kita sekarang ini, adalah melainkan kau dan aku serta peraudaraan Liong yang menjadi kesayangannya Suhu, maka kenapa kau mendadak jadi berhati kecil sebagai ini? Bukannya aku berhati kecil, Suko, Chie Leng terangkan. Hanya aku merasa, murid-muridnya Suk Tiong Liong dan Liong Bun Hiap bukanlah tandingan kita kaum Kun Lunpei. Tetapi Kak Chieky yang jadi mendongkol. Walaupun kita bukan tandingan mereka, kita toh mesti berkelahi, secara mati-matian kata ia dengan sengit. Kalau tidak demikian, murid-murid dan cucu-murid Kun Lunpei semua jangan harap akan dapat hidup pula dalam kalangan Kangou. Bah namen dongkolnya, Chieky yang lantas ngeloyor keluar dari kantornya, akan pergi ke pekarangan dalam di mana ada tiga buah kamar, yang barat ada kamar anak dan mantunya, karena waktu itu jadi terang dengan cahaya api. Kamarnya sendiri adalah kamar timur. Sudah sejak 20 tahun ia tidur misah dari anak dan itrinya, maka itu, selama ia tidak ada di dalam kamarnya, siapa juga tidak berani memasuki kamarnya itu. Dengan masih mendongkol Chieky yang menuju ke kamarnya itu. Baru saja ia ulur tangannya menarik daun pintu, tiba-tiba ia dengar suara di dalam kamar, hingga ia terkejut sekali. Segera ia mundur tiga-empat tindak. Siapa ia menegur? Jawaban pertama yang terdengar adalah suara tertawa yang pelahan, kemudian menyusul suara penyahutan, Aku adalah Li Hang Kiat. Chieky yang bertambah kaget dan heran. Karena ini, seketika juga lenyaplah pengaruh air kata-kata dari kepalanya ia segera lari ke kamar utara untuk ambil goloknya, kemudian ia lari balik. Itu waktu, Li Hang Kiat sudah berdiri di atas rumah, ia perdengarkan tertawa menghina. Sahabat, kau jangan pergi dahulu mementakkan Chieky yang sambil dengan goloknya ia menuding. Baik, aku tidak nanti pergi sahut Li Hang Kiat, kembali sambil tertawa. Kau ada mempunyai urusan apa? Sahabat, apakah kau berani turun kemari Chieky yang tanya? Turun ya turun sahut Hang Kiat, yang benar-benar sudah lantas loncat turun. Di depan dadanya ada cahaya berkeret depan, itu adalah pedangnya untuk melindungi dirinya. Chieky yang mundur beberapa tindak. Kita belum kenal satu pada lain, kita juga tidak pernah bermusuhan. Kenapa kau terlalu menghina aku Chieky yang menegur? Belum pernah aku hinakan kau, adalah pihakmu yang tanpa sebab telah menghina aku Li Hang Kiat membaliki. Ditaigantah anakmu sudah permainkan aku dengan tantangannya, karena itu aku telah lukai padanya. Kau sebenarnya siapa, sahabat? Tak perlu kau tanya itu, Hang Kiat jawab, kita bukannya sahabat satu degan lain, tak ada perlunya aku beritahukan hal ihwaku kepadamu. Chieky yang tertawa menyindir. Tetapi, kata ia, yang terus maju satu tindak, sikapnya jadi sangat jumawa, kau seharusnya dengar-dengar tentang nama kukat Chieky yang, perihal pengaruh kita kaum Kun Lunpei. Dan guruku, Pau Chin Hui, sampai sekarang masih ada dalam dunia. Pada beberapa tahun yang lalu, orang gagah nomor satu dari sucoan utara, yaitu Long Tong Hiap Chieky, telah rubuh di tangannya guruku. Bugamu memang tidak dapat dicela, akan tetapi apakah kau dapat dibandingkan dengan Long Tiong Hiap? Apa yang terjadi di segera akan sampai di kupingnya guruku itu, apabila dia sudah mendapat tahu, pasti tidak akan jadi sangat gusar. Sekarang mari kita omong terus terang. Aku tidak ingin tanan bibit permusuhan orang-orang kengu, maka itu, sekalipun kau telah lukai anakku dan binasakan juga tidak niat selakai padamu. Sekarang aku nasihatkan, lepas kau berlalu dari sini dan selanjutnya, jangan kau datang pula ke Kuantiong. Tutup mulutmu berseru lihang kiat. Dengan omongan besar kau hendak gertak aku? Hektometer. Di mataku tidak ada Pau Chin Hui, tidak ada Kun Lunpei. Jikalau kau hendak bertempur, mari kita bertempur, aku lihang kiat pasti tidak akan menampik. Aku datang kemari untuk pesiar, selama aku masih belum niat berlalui dari sini, siapa juga tak dapat mengusir aku. Ciek yang menjadi meluap kemurkaannya. Oho ia berseru, aku telah berikan satu jalan hidup bagimu, bukannya kau menyingkir, sebaliknya kau berani menghina guruku? Setelah berkata begitu, ciek yang maju dengan bacokannya. Lihang kiat tangkis bacokan itu, hingga golok dan pedang jadi beradu dengan keras dan menerbitkan suara yang nyaring dan berisik. Sebentar saja mereka telah berhantam empat lima gebrak. Justeru itu dari depan lari masuk satu orang, siapa dengan goloknya, sudah tahan gerakan pedangnya si orang shili sambil berseru. Tahan. Jangan bertempur dulu. Lihang kiat tahan pedangnya. Kau siapa tanya ia? Aku Luci Ye Tiong sahut orang itu, aku pun ada. Orang dari lain tempat yang datang kemari. Kau berdua. Jangan bertarung dulu, mari kita bicara dengan sabar ciek yang ada sangat gelusar hingga ia berjingkrak. Sute, apakah yang hendak dibicarakan lagi ia tanya dengan seruannya. Aku telah berikan dia satu jalan hidup, supaya dia angkat laki dari Kuantiong, tetapi dia tidak mau pergi. Sudah terang dia hendak jadi musuh dari pihak Kun Lun Pei kita. Ya, kau inginkan aku berlalu dari sini, supaya terhadap orang banyak kau boleh sesumbar bahwa aku lihang kiat jerih akan pegaruhmu, kata ia, dengan begitu kau hendak lindungi muka terangmu. Tapi hal tidak sedemikian gampang. Hal itu baru terjadi jikalau di antara kau di sini ada yang mampu layani pedang di tanganku ini. Kat ciek yang banting-banting kaki saking mendungkolnya. Baik dia berseru dan segera ia menyerang. Hang kiat pun melayaninya. Baru satu gebrakan, ciek Tiong sudah nyelak pula. Sabar kata orang siluin. Sekalipun piyebu, itu tak dapat dilakukan di waktu malam gelap petang seperti ini. Baiklah dipilih suatu hari di waktu manapun ada diundang sahabat-sahabat dari kedua pihak untuk menyaksikan. Aku setuju dengan usulmu sahut lihang kiat. Terapi di sini aku tidak punya sahabat, aku tak membutuhkan itu. Perihal harinya kau ada merdeka untuk memilihnya sendiri. Bagaimana kalau besok ciek Tiong tanya? Akur. Di mana dilakukannya? Tanya hang kiat. Di kota timur, 20 li, di jembatan sehabisnya. Bersantap lagi terangkan lu ciek Tiong. Kau setuju? Baik jawab lihang kiat. Sesukamu berapa banyak orang kau hendak bawa, mereka boleh nonton saja atau membantui. Aku hanya berdua dengan pedangku ini. Setelah mengucap demikian, dengan gagah lihang kiat bertindak keluar. Kat ciek yang masih panas, ia hendak menyusul, tapi ciek Tiong menjagahnya. Sabar, suheng kata sute ini, yang terus melemparkan goloknya, kemudian ia antar lihang kiat keluar, tapi sampai di pintu ia kata pada temannya yang istimewa itu, Saudara li, aku ingin bicara pula sedikit denganmu. Lihang kiat balik tubuhnya, dengan begitu ia lihat orang tidak bersenjata. Ia lantas saja masukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Sekalipun kau telah lukai dan binasakan saudara kita, karena perkara ada sebabmu sababnya pada kedua pihak, janganlah ini menyebabkan permusuhan yang terlebih hebat, Ciek Tiong berkata, karena itu, kalau besok kita, piyabu dipakio, aku minta kau, saudara li, suka memandang sedikit. Lihang kiat bersenyum. Di dalam hal ini, lihat saja sikap yang mereka besok, ia menahut. Aku lihang kiat tidak nanti berlaku keterlaluan. Di punggungnya hang kiat sekarang ada tergendol pula buntalannya, yang baru tadi ia ambil pulang dan kamarnya kat ciek yang. Ia menuju ke utara. Lu Ciek Tiong pun kembali pula. Ia lihat cahaya api di kamar timur di mana Ciek Tiong sedang duduk dalam kemurkaan. Kenapa kau biarkan lihang kiat pergi Suheng ini menegur? Apakah bisa jadi dua golok kita tidak mampu lawan sebilah pedang daripadanya? Ciek Tiong hunjuk kesabaran luar biasa ketika ia jawab Suheng itu, di dalam hotel kit Tiong di Seikuan, belasan orang masih bukannya tandingannya, maka sekarang apa kita berdua bisa kalahkan padanya? Suheng juga perlu ingat, kita berada di rumah kita, ada jelek sekali apabila kita menyebabkan orang-orang perempuan kaget dan ketakutan. Apalagi kalau dia dapat kalahkan kita, itu akan memalukan kita, dan apabila kita dapat rubuhkan dia, akibatnya kita bisa mengagetkan pembesar negeri. Aku tidak takut pembesar negeri campur perkara ini kata Ciek yang dalam sengitnya. Tetapi ingat, Suheng, kita tak membutuhkau pengaruhnya pembesar negeri untuk menghina seorang asing, Ciek Tiong jelaskan pula. Tentang piyebu besok, Suheng jangan campur tahu, teruama kau tidak boleh beritahukan pada ahlun. Besok aku akan pergi seorang diri ke Pak Kyo, di sana aku nanti angkat derajatnya kita kaum Kunlunpei. Lebih baik kita undang terlebih dulu banyak sahabat, kata Ciek Yang. Biarlah aku turun tangan terlebih dahulu, kalau sudah ternyata aku tidak berdaya, lalu kau yang gantikan aku. Setelah berkata begitu, Ciek Yang menghela nafas panjang untuk melegakan hatinya. Ciek Tiong tidak mau adu bicara, ia tinggalkan Suheng itu, siapa terus tutup pintu dan naik tidur. Besoknya pagi Ciek Yang segera bersiap. Di satu pihak ia kirim berbagai undangan dan guru silat, di lamp pihak ia perintah lekas sajikan barang-barang hidangan guna satu perjamuan. Tidak selang lama datanglah Nio Chin dan Tai Ho Piao Tiam, Tia Hang San dan Tiong San Piao Tiam, Hang Pa dari Kuan Tiong Piao Tiam, Cintek Giok dari Hoa Chiu Piao Tiam dan guru silat Hoa Hoa Tio Pat Si Harimau Buta dari Pat Kua Kun Bang Im. Lu Cie Tiong telah datang bersama Kim Cie Yong. Cie Ki Yang buka perjamuan dengan tuturkan kedatangannya Li Hang Kiat semalam hingga diadakan perjanjian Piebu sebentar di Pak Kio, jembatan di luar kola timur. Mari kita pergi semua kata Tia Hang San sambil gebrak meja. Aku ingin sekali lihat dia itu orang macam apa. Kita mesti bikin dia mampus. Luka saja, apapula luka enteng, tidak ada artinya. Kalau terjadi perkara jiwa, biar aku yang tanggung. Hai lo hao utiopet lompat berjingkrak. Sebentar dengan Cie turun tangan lebih dulu, kata ia. Biar aku sendiri yang layani padanya. Baru tadi malam aku pulang dari distrik Bukong, Maksudku yang terutama adalah untuk tandingi binatang itu guna melampiaskan kemendongkolannya saudara-saudara kita di Kuan Tiong ini. Tapi Lu Cie Tiong ulap-ulapkan tangannya. Sabar, saudara-saudara, jangan sampai kita bertindak demikian, katanya. Tadi malam kita janji untuk Pie Bu sampai hanya kita dapat rubuhkan padanya hingga ada menyerah kalah, Tidak usah kita membinasakannya, untuk menghindarkan dendam terlebih hebat. Aku dengar dia ada muridnya Syok Tiong Liong. Saudara-saudara, apa yang luto aku katakan benar semua adanya, Cintek Giyok dari Hon Chiu Piau Tiam turut bicara. Sekarang ini kita kaum Piausu dari Kuan Tiong jangan coba terbitkan permusuhan-permusuhan baru dengan orang lain daerah. Kiekong Kiat sudah sampai di Lengpo, mungkin dua atau tiga hari lagi dia akan sudah sampai di Kuan Tiong. Menurut pendengaran di luaran, dia katanya sangat tidak puas terhadap kita kaum Piausu dari Kuan Tiong, Katanya kita sudah menjago seorang diri di kalangan Kengou, bahwa kita sudah perhina orang-orang dari lain provinsi. Maka upama sehenar kita dapat lukai Lihang Kiat di Pak Kio, siapa tahu kekong Kiat nanti datang untuk tuduh kita dan ia lantas menjadi pembela dari ketidakadilan. Yang satu muridnya Syok Tiong Liong, yang lain ada cucunya Liong Bun Hiap, mereka berdua tentunya kenal satu sama lain. Kata-kata cintek Giyok ini menyebabkan Ciek yang menjadi lemas, maka tidak usah disebutkan lagi yang lain-lainnya, kecuali sehari mau buta tiupet, yang agaknya tidak jerih, dengan jebikan bibir dia kata, apa sih Kiat? Tidak peduli siapa yang datang, aku nanti bacok dia, sehingga kutung dua. Meski begitu, perjamuan terus berlanjut, sampai Ciek yang tutup itu, sesudah mana, orang semua keluar dari Piau Tiam hingga mereka memenuhi jalan besar di depan Piau Tiam itu, karena mereka ada yang naik kereta, ada yang tunggang kuda. Kak Ciek yang naik atas kuda hitamnya yang besar, dan Lu Cie Tiong atas kuda putihnya, untuk jalan yang terdepan. Kim Cie Yong turut dalam rombongan ini, tetapi waktu ia keluar dan pintu, lebih dahulu ia kisiki satu pegawai Piau Tiam. Demikian rombongan itu menuju ke timur. Orang banyak telah menyaksikan di pinggir jalan, umumnya mereka lantas dapat tahu bahwa Kak Liokya, dengan undang banyak piausu dan guru silat yang kenamaan hendak pergi Piebu di Pak Kyo. Rombongan itu keluar dari pintu kota timur, setelah lewat Sip Li Piau, lagi selang sepuluh li lantas mereka sudah sampai di Pak Kyo, Kuat Tiong punya salah satu tempat yang tersohor indah. Di situ ada melintang sungai Paha OO yang lebar, airnya tidak dalam tetapi bening sekali, menarik hati untuk dipandang. Di kedua tepi di mana ada gili atau galengan ada ditanam pohon-pohon yang liu dengan jaunnya yang hijau, yang menambah keindahan. Di tengah kali itu melintang jembatan yang lebar dan panjang beberapa puluh tumba. Di kedua ujung jembatan, timur dan barat, ada dipasangi masing-masing sebuah Pai yang tinggi dan besar. Di kedua gili-gili, kecuali rumah-rumah penduduk, ada sawah ladang. Pusat penduduk, adanya di sebelah timur, yang dipanggil Pak Kyo Tin. Di dalam rombongan, Lu Chiai Tong adalah yang maju di muka, terpisahnya dengan rombongannya kira-kira setengah li. Ketika ia sampai di kepala jembatan, Li Hang Kiat sudah menantikan sambil mencekal pedangnya. Ia lantas turun dari kudanya, sesudah tambat binatang itu di sebuah pohon yang liu, ia maju menghampiri, dengan kedua tangan dirangkap dan diangkat ke dadanya, ia terus saja hunjuk hormat. Kau telah sampai terlebih dahulu, saudara Li, ia menegur. Li Hang Kiat balas hormat itu, lalu ia memandang ke arah rombongan. Jumlah yang bukan sedikit kata ia sambil bersenyum. Sekalipun jumlah mereka banyak, yang akan bertempur kepadamu adalah aku sendiri, saudara Li, Chiai Tong terangkan. Sahabat-sahabatku itu datang untuk menyaksikan saja. Yang kita maksudkan sekarang ini ada kepandayan asli, bugei sejati bukannya segala ilmu-ilmu licin atau senjata-senjata rahasia untuk mencelakai satu dengan lain. Belum pernah aku gunakan senjata rahasia, melainkan pedangku ini, Li Hang Kiat beri kepastian. Selagi mereka ini bicara, rombongan telah datang semakin dekat. Cintek Giyok loncat turun dari kudanya, ia datang menghampirkan, ia terus beri hormat pada Li Kong Kiat. Apakah saudara yang bernama Li Hang Kiat? bertanya dia. Hang Kiat membatas Hemat secara manggut. Kau sendiri, saudara, apa si dan namamu yang mulia? Ia balik bertanya. Aku Cintek Giyok, sahup yausu itu. Li Chin Hap dan Hoa Chiu adalah ayah mertuaku. Maksudku datang kemari ada untuk coba, damaikan kedua pihak. Oleh karena kita sama-sama ada orang Kang Ngong, halal apa juga aku harap bisa diurus dengan kata-kata, tak usah itu mesti menyebabkan pertempuran yang memutuskan, hingga kesudahannya melainkan tertanamkan bibit permusuhan yang besar. Rombongannya Kak Ciek Yang pun telah sampai. Sekarang aku mohon sahabat-sahabat dan kedua pihak. Suka berikan muka padaku Cintek Giyok segera berkata. Dengan suara nyaring. Ia pun angkat tinggi tangannya. Aku minta supaya kedua pihak tidak lantas geraki senjata, karena ilmu silat sejati adalah kaki dan tangan. Tempat di sini ada luas, sangat cocok sekali. Aku ingin menyaksikan, siapa tidak berlaku jujur, dia bukanlah sahabat kita, dia bukannya satu laki-laki. Hang Pa dan Li Chin setuju usul ini, tetapi tidak demikian dengan Tia Hang San dan Tio Pat. Mereka ini sudah hunus senjatanya, mendengar demikian, mereka jadi tidak puas. Lu Chie Tiong tidak sia-siakan tempo, segera ia perdengarkan suaranya. Bagus, bagus, ia menyatakan. Tadi malam akulah yang janji kepada saudara Li untuk piye bu di sini, maka sekarang akulah yang minta ia suka berikan pengajaran lebih dahulu. Sementara itu dari sebelah timur Jemantan ada datang sejumlah petani dan orang-orang yang hendak menonton. Li Hang Kiat terima baik tantangan itu, ia letaki pedangnya, ia gulung tangan bajunya. Chie Tiong juga lantas bersiap. Sesudah itu, kedua pihak lain jalan berputar satu putaran, setelah mana, Li Hang Kiat mulai maju dengan serangannya. Lu Chie Tiong egoskan tubuh, sebelah tangannya menangkis, guna lindungkan diri, sebelah kakinya maju, disusul oleh jotosannya selaku pembalasan. Dengan tangan kirinya Li Hang Kiat tangkis serangan pembalasan itu berbareng dengan itu ia loncat ke samping orang, buat terus hajar punggungnya lawan. Lu Chie Tiong ngulur tangan kirinya sambil putar sedikit tubuhnya, ia sambuti serangan itu, pula mencoba menyekalnya lengan lawan yang kanan, sesudah mana ia menarik dengan keras. Li Hang Kiat seperti biarkan tangan kanannya itu ditarik, kedua kakinya berdiri tegak, tubuhnya tidak bergeming, walaupun demikian, dengan gesit ia lekas tarik pulang tangannya itu, untuk dilain saat ia pun balas menyerang. Secara demikian, kedua pihak jadi saling serang. Beberapa kali mereka terpisah, akan jalan putar-putaran pula. Segera juga Lu Chie Tiong dapat kenyataan, ilmu silatnya Li Hang Kiat adalah dari pihak W.E. Ki, ahli dalam, yang utamakan kelemasan tubuh, yang tenaganya kebanyakan ada tenaga pinjaman dari lawan, karena ini ia jadi berhati-hati lebih banyak berkelit dan mundur, meskipun sewaktu-waktu ia pun balas menyerang dengan tipu-tipu silat Kun Lun Pei. Chie Tiong masih saja mundur sampai mendekati tepi kali, di bawah pohon yang liu. Li Hang Kiat sebaliknya mendesak, satu tindak dengan satu tindak. Muridnya Syok Tiong Liong ini hunjuk sikap mantap. Tia Hang San sudah menyaksikan pertempuran itu sekian lama, ia merasa sangat tidak puas dengan sikapnya Lu Chie Tiong. Sungguh Lu Chie Tiong bikin Kun Lun Pei malu kata ia, yang terus saja lemparkan goloknya dan lompat, akan maju menghampirkan kawannya itu. Ketika itu Li Hang Kiat sudah mendesak sangat dekat, hingga ia bisa turunkan kepalan kirinya yang berat akan hajar kepala lawan. Tetapi Lu Chie Tiong bisa berkelit dengan sebat, akan loloskan diri, ia menyingkir ke sebelah kanan, sambil mendek diri sebelah kakinya menyapu ini gerakan yang lihai, yang berbahaya untuk musuh. Li Hang Kiat lihat gerakan musuh. Ia angkat kedua kakinya, akan kasih lewat sapuan itu, tapi di sebelah itu kedua tangannya merupakan kepalan, yang terus menyerang musuh. Chie Tiong lihat bahaya, ia angkat kedua tangannya mengelakkan dua kepalan itu. Ia berhasil mencekal kedua tangan lawannya. Bagus berserah Cintek Giyok, yang kagum menyaksikan pertandingan itu. Justeru itu Tia Hang San sudah datang dekat, ia anggap ini ada ketika paling baik selagi kedua tangan musuh pegang-memegang dengan Chie Tiong. Tidak tempo lagi ia angkat sebelah kakinya dan dupak orang sili itu, yang belakangnya menghadapi dia. Li Hang Kiat lihat orang maju, ia loloskan tangan kanannya, buat berbalik cekal lengan kanan Chie Tiong, justeru tendangannya Hang San sampai, ia egos tubuhnya, hingga tendangan itu tidak mengenai sasaran. Lu Chie Tiong lihat kawannya maju membokong, ia jadi sangat sengit. Minggir ia membentak. Sementara itu, Li Hang Kiat yang licin sudah bisa lepaskan juga tangannya yang kiri, hingga dengan kedua tangannya yang pun pandai meminjam tenaga musuh, ia bisa angkat tubuhnya Chie Tiong dilemparkan sampai jauhnya dua tindak. Meskipun demikian, orang sili itu tidak jatuh rubuh. Melihat demikian, Hang Kiat lompat maju, akan mendesak pula, kedua kepalannya menyerang dengan cepat saling susul, karena mana, selagi Chie Tiong repot membetulkan diri, kepalan kanan lawan telah mengenai tubuhnya, sampai ia mesti mundur dua tindak syukur. Ia cuma sempoyongan dan tidak rubuh terguling. Tatkala itu Hang San maju pula, maka sekarang Li Hang Kiat dapat ketika akan layani pembokong ini. Ia tidak ambil tempo lama akan presen satu tinju pada dadanya Piausu itu, yang umurnya sudah lanjut hingga serangan itu kontan membuat ia rubuh terjengkang. Chie Kiat yang sementara itu sudah maju, malah ia telah lompat tubruk Hang Kiat hingga keduanya jadi bergulung, hingga untuk sesaat lupalah mereka dengan ilmu silat mereka. Selagi mereka berguling sampai di tepi kali, Hang Kiat dapat menolak tubuh lawannya dan sebelum Chie Kiat dapat tetapkan badannya, tendangannya Hang Kiat bikin ia terpental rubuh, tubuhnya terus bergulingan kecebur ke air di pinggir kali. Menyusul Bang Im dan Kim Chie Yong menerjang dengan golok mereka. Li Hang Kiat bertangan kosong, namun ia tidak menjadi bingung, dengan hunjukkan kegesitan tubuhnya ia layani dua penyerang ini. Setiap kali ia egos tubuh atau berkelit dengan cepat sekali, dan setiap kali ada suatu lowong, kepalanya juga menyamber. Dua lawan ini berlaku cerdik, mereka coba mengurung, dari depan dan belakang. Kak Chie Kiat yang yang kuyuk basah telah merayap bangun dari muka air, ia naik ke gili-gili, akan serang pulang Li Hang Kiat. Sekarang ia gunai goloknya. Hei ya lohoho utiopet, meski matanya buta sebelah tetapi cerdik, ia jemput pedangnya Li Hang Kiat, ia maju mengepung, tetapi sambil berjingkrakan, ia menganjurkan kawannya, bunuh. Bunuh-bunuh padanya. Itu waktu Li Hang Kiat dengan jotosannya berhasil merubuhkan Bang Im, golok siapa ia dapat rampas, maka ketika Chie Kiat yang serang ia, bisalah ia lawan senjata dengan senjata. Ia tidak jerih sekalipun ia dikepung berdua Chie Yong. Tiga batang golok menyamber-nyamber, beberapa kali mereka kebentur satu dengan lain. Pertempuran terus berjalan sampai belasan geberat. Dengan rupa-rupa tipu golokun Lunpei, Chie Kiat yang tidak mampu rubuhkan lawannya itu. Di sebelah itu Kim Chie Yong kelihatan keteter. Datang-datang sekonyong-konyong Li Hang Kiat dengar selagi ia layani DNA musuhnya. Karena semua orang pada menoleh ke barat, ia pun ambil ketika akan berpaling ke arah itu, hingga ia tampak satu kuda merah kabur mendatangi, di atasnya ada Nona dengan baju merah dan celana putih. Ia segera kenali si Nona yang ilmu gooknya ada sempurna, yang tempur ia di Hotel Kitsyang. Kim Chie Yong lari meninggalkan musuhnya, ia lari ke tinggir. Lekas, lekas ia memanggil-manggil si Nona. Ahlon segera juga sampai, ia hunus goloknya, ia loncat turun dari kudanya. Kat Su Siok, minggir ia teriaki paman gurunya. Chie Ki yang memang sedang sibuk, permainan goloknya sudah mulai kacau, maka melihat si Nona leksia lompat mundur, buat minggir jauh-jauh. Li Hang Kia tidak kejar musuhnya itu, ia hanya tertawa. Kemudian ia pandang si Nona, serangan siapa ia nantikan. Ahlon sudah lantas maju dengan serangannya, maka Hang Kia tangkis bacokan itu. Sekarang, di tepi kali. Di bawah pohon yang liu sepasang, pemuda-pemudi bertarung mengadu kepandayan. Tidak kelihatan ada salah satu yang berniat undurkan diri, hingga golok mereka beradu berulang-ulang, menerbitkan suara berisik. Pertarungan ini berjalan dengan seru dan ulet, mengambil tempo sampai 20 jurus lebih, menampak mana, Chie Ki yang jadi khawatir keponakan itu nanti lakukan tindakan yang keliru, maka dengan bawa goloknya keduanya maju, untuk membantui. Dengan begitu, Li Hang Kiat sekarang kena dikepung bertiga, oleh musuh-musuh tak sembarangan. Sesudah melayani lagi lima atau enak njurus, Hang Kiat kembali men mundur. Hang Padi pihak lawan gatel untuk tidak turun tangan, ia maju dengan tumbaknya, setelah sudah datang dekat, ia menusuk dengan tiba-tiba. Li Hang Kiat loncat mundur, sambil tertawa. Sungguh tidak kecewa kau sekalian menjadi Yang Hiong dari Kuan Tiong, ia perdengarkan ejekannya. Tapi berbareng dengan itu, ia putar tubuhnya untuk lari. Kim Chie Yong bersama Tia Hang San lari ke kepala jembatan untuk mencegat, dan di sebelah barat ada Bang Im bersama Tio Pet dan Cintek Giok. Mereka berteriak-teriak, jangan beri dia lolos. Li Hang Kiat tidak perdulikan musuh-musuh yang mencegatnya, dia lari ke barat mendekati rombongannya Bang Im. Begitu datang dekat Tio Pet, ia menggertak, selagi orang angkat tangan akan menangkis, ia teruskan membacok, hingga sambil berteriak sehari Nio buta lantas rubuh, pemuda ini dapat rampas kembali pedangnya yang si buta ambil tadi. Ia lempar golok rampasannya, ia sekarang mainkan pedangnya itu, hingga ia ada umpama hari mau tumbuh sayap atau naga mendapat air, dengan sinar pedangnya yang berkilau-kilau ia lawan musuh-musuh yang menyusul dia. Sekali ini suara beradunya senjata terdengar terlebih nyaring, dan sering, karena Hang Kiat tidak bersangsi sedikit juga untuk adu pedangnya yang berat. Melihat musuh ada demikian tangkas, kawannya Hang San semuanya kena terdesak, karena juga Hang Kiat bergerak sambil loncat sana dan loncat sini, di satu pihak untuk berkelit, di lain pihak untuk menyerang. Leluasa sekali ia geraki pedangnya, hingga ia bikin orang sukar mendekati padanya. Segera juga ternyata, melainkan Lu Chie Tiong dan Lon yang masih bisa tandingi pemuda ini, yang lainnya semua sudah tak punya guna. Di antara jeritan dan kesakitan, segera orang lihat Kim Chie Yong dan Tia Hang San terluka. Setelah itu Hang Kiat loncat membabat Han Pa. Dia ini menangkis dengan tumbaknya, tetapi di antara suara nyaring tumbak itu kena terbabat kutung. Han Pa kaget dan ketakutan, segera ia putar tubuhnya hendak singkirkan diri, akan tetapi Hang Kiat di belakangnya mencelat cepat luar biasa. Piaw Su dari Kuan Tiong Piaw Tiam segera menjerit keras dan tubuhnya rubuh, darahnya manjur. Selaka, ada yang mati orang-orang yang menonton pada berteriak. Jangan kau lari membenta Ah Lon, yang lari memburu, dan selagi pemuda itu membaliki belakang, ia membacok. Li Hang Kiat dengar suara orang memburu padanya, ia balikan badannya, justru golok musuh sampai ia segera menangkis dengan keras, atas mana, karena beradunya dua senjata. Nona Pau rasakan tangannya gemetar dan ngilu. Meskipun demikian, ia ada sangat berani, ia ulur tangannya kiri, menjambak si pemuda, sedang dengan goloknya ia suseli dengan satu bacokan pula. Dalam hal ini ia ada sangat gesit. Li Hang Kiat lihat datangnya dua macam serangan, sambil ego sedirinya ia menyabet dengan pedangnya, guna sampok golok musuh, tapi sementara itu dengan atur kekuatan di tangan, ujung pedangnya terus dipakai menyodok, menikam ke arah dada si Nona. Ini adalah suatu tipu silat yang liahai sekali, tangkisan yang sangat berbahaya, yang biasanya suka meminta kurban. Di saat ujung pedang pemuda ini mengenai sasarannya, di jembatan ada orang keluarkan seruan, mendengar mana, Hang Kiat tarik pulang pedangnya, ia lompat mundur, terus ia menoleh ke arah jembatan. Di atas jembatan ada satu pemuda yang menunggang kuda putih, dialah yang berseru sambil larikan kudanya menghampiri, maka itu Hang Kiat kemudian maju akan papaki penunggang kuda putih itu. Sambil teriaki akan ahlon bertiga Cie Tiong dan Cie Ki yang mundur, penunggang kuda itu serang Hang Kiat. Kedua pedang bersinar berkelebatan. Mereka lantas bertempur dengan seru, mereka sama gesitnya, mereka loncat sana dan loncat sini, maka lama-lama mereka sudah pisahkan diri di luar seratus tindak dari rombongannya ahlon semua, siapa seperti penonton-penonton lainnya, mengawasi dengan kekaguman. Ahlon kuatir orang kabur, ia hendak memburu, akan tetapi Cie Tiong cegah ia. Pertempuran di antara dua orang itu berlanjut sampai 30 jurus lebih, sekarang kelihatannya Li Hang Kiat mundur ke selatan, lawannya terus mendesak padanya. Lagi belasan jurus kemudian, di antara berkelebatnya sinar pedang kelihatan Li Hang Kiat rubuh terduduk di tanah, pedangnya dipalangkan di depannya untuk menangkis bacokan lawan, pedang siapa dari atas turun ke bawah, hanya sekejap kemudian pedang lawannya itu berbalik menikam dada. Hang Kiat gulingkan tubuhnya, ia kelit tikaman itu. Atas ini, pemuda itu lompat maju membabat pinggangnya Hang Kiat, tetapi waktu pedang hampir mengenai sasaran, orang itu hanya tepuk pinggangnya Hang Kiat. Li Hang Kiat segera lompat bangun berdiri. Ahlon bersama Cie Tiong semua memburu, ketika mereka hampir sampai, mereka lihat mukanya Li Hang Kiat ada merah, dengan bawa pedangnya dia ini turun ke kali, buat seberangi kali yang airnya sedalam batas lutut, untuk sampai di lain tepi. Si pemuda lihat orang memburu, goyang-goyang tangannya. Biarkan dia pergi dia berseru. Dia insaf bahwa dia sudah kalah. Ahlon tidak perdulikan cegahan itu, ia lari ke kudanya, ia berniat akan kejar Li Hang Kiat. Melihat sikap itu, pemuda ini lari memburu si Nona, dengan sebelah tangan cekal pedangnya, dengan tangan yang lain ia tarik lengannya Nona itu. Nona, buat apakah susul diak kata ia sambil ketawa. Aku berani tanggung, sesudah diseberangi kali, selanjutnya dia tidak akan berani datang pula ke jembatan sebelah barat sini. Dengan muka merah, saking gusar dan likat, Ahlon berontak, akan lepaskan lengannya. Ia pun banting-banting kaki. Apakah dia mesti dibiarkan kabur dan lolos sedang dia sudah binasakan orang ia berseru. Pemuda itu bersenyum. Sebenarnya adalah pihakmu yang salah sudah kepung dia seorang diri, kata ia. Ciatek Giok menghampiri akan bujuk si Nona. Lu Chie Tiong hampirkan pemuda itu, untuk mengasih hormat. Saudara, apa si dan namamu yang besar diatanya? Aku si Kie, sahuk pemuda itu. Cintek Giok terkejut segera ia tegak akan, apakah saudara bukannya Kie Kong Kiat. Pemuda itu mengangguk, ia tersenyum. Mendengar pemuda itu ada cucunya Liong Bun Hiap, kat Chie Kie yang semua menghampirkan, untuk memberi hormat. Sudah lama kita dengar namamu yang besar, saudara, antaranya ada yang kata. Kie Kong Kiat membalas hormat. Ia ucapkan kata-kata merendah. Ah lo juga perhatikan pemuda ini. Ia insaf kepandainya pemuda ini ada di atas kepandainya lehang Kiat, di sebelah mengaguminya, ia ada sedikit mendongkol buat sifatnya pemuda ini, yang ia anggap agak lancang, sedikit ceriwis. Ia lihat Kie Kong Kiat berumur di antara 24 atau 25 tahun, sikapnya gagah, tubuhnya keit dan kecil tetapi gesit, mukanya sedikit hitam, pakaiannya biru, sedang pedangnya ada dikasih ronce merah. Kak Chie Kiyang dan Lu Chie Tiong lantas saja bekerja, di satu pihak mereka perintah naikan orang-orang yang terluka ke atas kereta, di lain pihak mereka undang Kie. Kong Kiat datang ke Lisan Piau Tiam untuk beristirahat dan pasang ngomong lebih jauh. Aku datang ke kota ini untuk sambangi pamanku, berkata Kie Kong Kiat, maka itu, sedikitnya aku akan berdiam di sini 2-3 bulan, masih banyak hari untuk kita duduk berkumpul. Lain hari saja aku ganggu kau dengan kunjunganku. Setelah berkata begitu, Kie Kong Kiat pergi ke jembatan di mana ada satu bujang memegangi dua ekor kuda putih. Ia pun sudah lantas masukkan pedangnya ke dalam serangkanya. Kak Chie Kiyang, Lu Chie Tiong dan Cintek Giyok kembali menghampirkan. Mereka menanyakan, di dalam kota digang mana tinggalnya paman dari pemuda ini? Sanaku itu tinggal di jalan Yam Tiam K, merah tokonya Kong Ek Hok Chian Chong, Kie Kong Kiat beritahu, ia loncat naik atas kudanya, ia memberi hormat dengan rangkap kedua tangannya. Sampai ketemu pula ia tambahkan. Kudanya segera diberi lari, yang pulantas diikuti oleh bujangnya. Pergi belum jauh ia menoleh dan memberi hormat pula. Orang-orang yang terluka ialah Tia Hang San, Kim Chie Yong dan Tio Pe telah diangkat naik ke atas kereta. Mayatnya Han Pa yang lukanya hebat, juga telah digotong ke kereta. Chie Yong yang menghela nafas, ia menepas air mat menampak kebinasaannya sahabat ini. Ketika itu ada datang dua hamba negara dari kota, akan tetapika Chie Yong kata pada orang-orang polisi ini, penjahat sudah kabur. Tentang ini tidak usah kau laporkan kepada saatasanmu. Chie Yong juga serahkan uang 10 tel pada kedua opas itu, buat minta tolong mereka ini bagikan antara banyak penonton itu dengan disertai permintaan agar mereka itu jangan menceritakan pula kejadian itu pada lain-lain orang. Di akhirnya ia naik atas kudanya, akan iringi kereta pulang ke kota. Nama wangi puluhan tahun dari kita kaum Kun Lun Pe habislah hari ini kata Chie Ki yang tengah perjalanan, kembali ia menghela nafas. Satu lihang kiat saja telah bisa labrak kita hingga dalam dua kali gebrakan, kita mesti dapat kerugian tujuh atau delapan orang pun ada yang terbinasa. Sebaliknya, dengan datangnya Chie Kong kiat seorang, lantas lihang kiat dapat dikalahkan hingga menyerah. Adakah ini tidak sangat memalukan? Bagaimana kita masih bisa usahakan Piau Tiam? Bagaimana kita bisa merantau? Maka aku anggap baik kita semua pulang akan menemui suhu, akan menangis di depannya, sesudah itu kita tutup Piau Tiam kita, kita berhenti berusaha. Sementara itu, pakaian basah dari Chie Ki yang telah kering ke anginan dan kejemur matahari, tetapi toh tetap romannya ada tak keruan. Chie Tiong dan yang lain-lain, di atas kudanya, pada tunduki kepala, semua bungkam. Hanya Ahlon seorang yang ada panas bukan kepalang, mukanya jadi merah. Kenapa Piau Tiam kita mesti ditutup berseru dia? Jikalau kau tidak mau, nanti aku yang usahakan. Bukan saja aku hendak menjagoi di kalangan Kango, malah lagi dua hari aku hendak cari Chie Kong kiat buat adu kepandayan. Kemudian, selang lagi beberapa hari aku nanti susu lihang kiat guna menuntut balas. Kalau tadi kita semua antap aku sendiri yang layani dia, aku tanggung dia. Tidak bakal lolos. Tapi kau datang mengadu biru, hingga aku tidak merdeka geraki goloku. Mendenar penyesalan itu, Chie Ki yang semua tutup mulut. Bab 8. Sesampatnya di kota, Chie Ki yang lantas perintah orang antarkan semua kurban ke masing-masing rumahnya untuk segera ditolong atau dirawat. Ia sendiri terus pulang ke Piau Tiam beristirahat, tetapi ia ada berduka bukan main. Aklo juga pulang ke kamarnya bagaikan orang kalap, karena tetap ia ada sangat menjengkol. Ia mencaci pulang pergi, ia tepuk-tepuk meja, ia banting-banting kaki. Yang lain-lain pun semua berduka dan lesu, tidak ada yang perlihatkan Roman garang seperti biasanya. Chie Tiong berdiam di kamarnya Chie Ki yang, sekian lama ia bungkam saja. Ia lawan kedukaannya dengan tutup mulut, sambil berpikir dengan tenang. Ia akhirnya kata, percuma kita berduka tak keruan. Orang punya buge emang ada yang tinggi, ada yang rendah di dalam pertempuran, mesti ada yang kalah dan yang menang, inilah sudah umum. Sekarang Piau Tiam kita mesti kita tetap buka, dan merantau mesti kita merantau terus. Di sebelah itu sakit hati kita ini memang mesti balas. Umpama Kang Siau H.O.O. datang, kita pun tetap harus lawan padanya. Kalau benar Kang Siau H.O.O. datang, aku juga tidak takut, kata Chie Ki yang. Hanya sekarang, sekarang aku malu keluar pintu akan menemui orang. Tanda petik. Aku anggap ancaman bencana kelak adalah Kang Siau H.O.O. kata Chie Tiong pula, tapi sekarang baik kita jangan sebut-sebut dia pula. Mari kita bicara hal di depan mata. Hari ini barulah kita lihat bugainya Kie Kong Kiat. Ia bukan saja ada terlebih lihai daripada kita pun ada di atasan Lee Hong Kiat, maka tidaklah kecewa dia menjadi cucunya Lee Hong Bun Hiap, nama besarnya cocok dengan kenyataan kita beramai kepung musuh seorang memang benar kitalah yang bersalah. Namun Kie Kong Kiat telah bantu kita, yang dapat mengusir Lee Hong Kiat, itu menyatakan diahargakan kita kaum Kun Lun Pei. Dia ada ramah tamah, dia berusia masih sangat muda, baiklah kita ikat persahabatan kepadanya. Dengan persahabatan ini, kesatu kita bisa bersedia kalau-kalau Lee Hong Kiat datang pula, kedua kita pun sudah siap umpama benar Kang Siau H.O.O. datang satroni kita. Chie Kie yang tidak tunggu sampai Sutei itu berhenti bicara, dia sudah menggeleng-gelengkan kepalanya. Kita orang Kun Lun Pei sendiri sudah tak punya guna, lantas kita minta cucunya Lee Hong Bun Hiap bantu kita, dengan begitu nama besar dari Su Heng selama 30 tahun pun turut jadi ludas kata ia. Tidak demikian, Su Heng, kata Chie Tiong. Aku percaya, Su Heng pasti akur dengan pikiranku ini. Ketika itu Uri Su Heng Chie Yau antara Lon sampai di Taisan Kuan, dia telah beritahukan aku bahwa merantaunya Ah Lon ini bukan untuk mencari pengalaman dan bukan pemandangan belaka, tetapi juga untuk cari pasangan pula. Di waktu mereka mau berangkat, Su Heng telah pesan pada Chie Yau Su Heng, tidak peduli di mana asal pemuda cakap dan gagah yang bugainya di atasan Ah Lon, pemuda itu boleh diamproki dengan Ah Lon. Chie Tiong tertarik oleh keterangan itu, hingga ia bangun sambil berjingkrak. Memang Kie Kong Kiat ada muda dan cakap ia berseru. Dan bugainya, jangankan Ah Lon, walau Su Heng sendiri pun barangkali tidak sanggup menangkan padanya. Dan bicara tentang keluarga, dia adalah cucunya Lee Hong Bun Hiap Kie Kun Yee yang ternama. Benar, itu adalah jodoh yang sembabat sekali, Chie Tiong bilang. Ketika yang baik ini kita tidak boleh beri lewat. Kebetulan Chie Tiong sudah pulang untuk minta Toa Su Heng datang kemari. Umpama Toa Su Heng tidak datang, kita pun berhak untuk rekoki jodoh mereka, Chie Tiong kata. Sampai di situ, Chie Tiong pesan akan sutainya jaga baik pada Ah Lon, supaya keponakannya itu tidak kelayapan keluar, lalu segera ia pergi ke kamar utara untuk salin pakaian, berbareng dengan mana ia perintah siapkan kereta. Ketika sebentar kemudian ia keluar pula dengan pakaiannya bersih rapi, ia beda sekali daripada waktu ia merayap naik dari kali. Ia ajak satu bujang buat pergi ke jalan Yam Tem Kie, akan kunjungi Kie Kong Kiat yang tinggal di rumah pamannya itu. Pamannya Kie Kong Kiat bernama Tio Pohok. Dia buka perusahaan bangkong Ek Hok Chian Cong, berkongsi dengan seorang lain, perusahaannya itu tidak terlalu besar. Di kantor dari alamat itu Chie Tiong dapat bertemu Kie Kong Kiat, siapa sambut ia dengan baik. Mulanya mereka membicarakan tentang hal-hal di kalangan Kang Ou, lalu kemudian Kat Chie Tiong menanyakan orang punya keluarga. Ayahku menutup meds mendahului Ngkong, Kie Kong Kiat beritahu. Ngkong telah tawar hatinya mengenai urusan Kang Ou semasa ayah masih hidup hingga ia lepaskan peryakinan ilmu silat dan tukar itu. Dengan ilmu surat, apa mau dalam kalangan yang belakang ini ia mandek setengah jalan, ia melainkan sanggup menempuh sebagai Siu Chai. Ayah pun yakinkan ilmu surat, dalam umur 15 tahun dia sudah jadi Siu Chai. Terhadap ayah Ngkong tidak mau turunkan ilmu silatnya. Sebaliknya aku diharuskan pelajarkan itu dengan berbareng. Ngkong harap, bila aku gagal dalam ilmu surat, biar aku hidup karena ilmu silat. Selang 10 tahun, Ngkong juga telah tinggalkan aku, hingga di rumahku sekarang tinggal ibu yang janda bersama kakakku Cintong dan Enso. Aku gagal dalam ujian ilmu surat, karena itu aku pergi merantau untuk cari pengalaman. Selama di Kang Lam aku berhasil peroleh beberapa sahabat. Dari Kang Lam aku menuju ke Kuantiong sini untuk tengok BOU ku, adik dari ibuku. Pikirku, sesudah 2-3 bulan, aku hendak pergi ke kota Raja akan coba cari pekerjaan di sana. Kak Cieki yang girang dengar ketetangan itu. Saudara Kieh, baiklah kau pesiar lamaan di sini, jangan segera kau berangkat pula, berkata ia. Aku harap kau tidak kesusu pergi ke Pak Hia. Kita baru ketemu satu dengan lain tetapi kita sudah seperti sahabat kekal saja. Lagi beberapa hari barangkali guruku, Pau Kun Lun, akan datang kemari, dia memang ada kagumi kau. Cieki yang tidak tunggu sampai orang menjawab, ia tambahkan, tadi, kalau tidak kau datang mengalahkan Lihang Kiat, pasti habislah nama baik kita kaum Kun Lun Pei. Aku hendak adakan perjamuan di Piau Tiam akan hunjuk syukurnya kita kepadamu. Keponakanku perempuan juga telah lihat kau, saudara. Dia adalah cucunya guruku, dia masih helum menikah, dia memuji-muji padamu, kemudian dia minta aku jadi perantara untuk ajar kenal satu pada lain, karena ia ingin minta pengajaran silap darimu. Kiekong Kiat bersenyum, ia manggut. Baiklah, sebentar sore aku datang ke sana, kata ia dengan manis. Di sana kita dapat bicara lebih banyak pula. Lihat di sini, ruangan kantor ada demikian sempit, orang yang bekerja ada banyak, banyak yang keluar masuk, tidak leluasa untuk kita bercakap-cakap di sini. Kak Ciek yang bisa mengerti alasan itu, maka setelah bicara pula sedikit, ia lalu pamitan. Ia tidak terus pulang, ia pergi ke rumah. Ahaya Hanpa akan hiburkan keluarganya, kemudian ia pergi ke rumahnya, mereka yang terluka. Ia sangat masgul. Hiburan satu-satunya bagi ia adalah Kiekong Kiat suka bergaul kepadanya, ia harapkan pemuda itu suka bantu melindungi kaumnya. Apapula kalau Kiekong Kiat jadi menikah dengan Ahlon, pasti mereka akan jadi orang sendiri. Sepulangnya ke Piautiam, Kiek yang perintah siapkan perjamuan untuk sebentar sore. Sebuah kamar di depan kantoran telah dibikin bersih dan diperlengkapi. Hari itu Ciek yang terima kunjungannya beberapa Piausu yang jadi sahabatnya, yang menanyakan tentang pertempuran tadi pagi, terpaksa dengan menebalkan muka. Ia jawab mereka, kita telah berhasil pukul pergi Lihang Kiat. Akan tetapi karena ia ada muridnya Syok Tiong Liyong dan bugainya Lihai sekali, dia telah berhasil melukainya Han Piausu, Tia Piausit, Tio Pet dan Sute Aku Kim Cie Yang. Malah yang terhebat, Han Piausu telah terbinasa karenanya. Mendengar ini, sahabat-sahabat itu hiburkan Piausu ini. Kemudian orang tanyakan tentang Kiekong Kiat. Mengenai ini, Ciek yang mengebul. Kiekong Kiat itu memang aku telah kenal lama. Guruku dan engkongnya adalah sahabat-sahabat kekal. Tadi dia ada dalam perjalanan ke kota, selagi lewat di Pak Kio, dia saksikan pertempuran kita. Lihang Kiat sudah terkepung, dia tinggal dibikin habis jiwanya. Menampak demikian Kiekong Kiat datang memisahkan, maka kesudahannya kita lepas Lihang Kiat, beri dia angkat kaki. Beberapa sahabat itu puji Kiekong Kiat. Tapi sebenarnya mereka sudah tahu kejadian yang sebetulnya tadi pagi, mereka tidak mau buka rahasia, setelah itu mereka lantas pamitan. Seberlalunya sahabat-sahabat itu, Ciek yang merasa malu sendirinya. Ia terus masuk ke dalam akan tengok anaknya. Luka siapa ada berat sekali, hingga ia jadi bertambah duka istrinya. beritahukan padanya bahwa Ahlon hendak keluar, Cie Tiong mencegahnya, hampir saja si Nona dan pamannya itu kebentruk. Ia jadi bertambah-tambah masgul. Maka ia lantas pergi ke kamarnya si Nona. Nona, kau sabarlah, kata ia. Benar Lihang Kiat sudah kabur, tetapi dia toh bakal kena kita tangkap, untuk membalas sakit hati kepadanya. Tadi ada datang orang dari Han Tiong, katanya ayahmu akan berangkat kemari, lagi empat atau lima hari dia pasti akan sampai di sini. Di sebelah itu aku telah minta pertolongan satu sahabatku pergi ke Timpa, akan minta engkongmu juga datang kemari. Sudah banyak tahun suhu tidak pernah keluar, tetapi sekarang, menghadapi musuh besar, tak dapat tidak dia mesti keluar juga. Ahlon percaya keterangan itu, sedikit saja kesangsiannya, dan itu walaupun ia masih panas hatinya dan mendongkol, namun ia mengangguk. Baiklah, katanya. Nanti bersama engkong, aku pergi cari Lihang Kiat. Tidak perlu ada lain orang membantu aku. Di mana tinggalnya Kiekong Kiat? Tidak tanya. Bukankah orang bilang dia tadinya hendak satrukan kita kaum Kulunpei? Cieki yang geleng kepala, ia tertawa. Itu kabar yang disiarkan orang secara keliru, ia bilang. Yang benar, dia dan kita ada orang sendiri. Buktinya tadi pagi di Pak Kio dia telah bantu kita melawan Lihang Kiat, sehingga orang Shili itu angkat kaki. Kiekong Kiat ada satu pemuda cakap dan gagah, umurnya baru 25 tahun, dia belum berumah tangga. Dia datang ke sini untuk sambangi pamannya. Aku memikir hendak ajak dia tiuga beberapa hari dengan kita di sini, agar kita bisa sekalian minta dia ajarkan kita beberapa tipu silat kaum Lihang Kiat. Aka sudah undang dia buat sebentar malam berjamu di sini, dia telah janji akan datang. Aku harap sebentar nona pun suka ketemui dia. Tapi Ahlon menggeleng kepala, nampaknya ia gusar. Aku tidak sudi ketemui dia, ia kata dengan sengit. Nona, jangan gusar, Cieki yang membujuk. Umpama. Kau di rumahmu sendiri, siapapun yang datang, aku tidak bisa minta kau keluar untuk menemui dia, tetapi sekarang kau tengah merantau, jangan kukuh adat istiadat. Dalam perantauan pun kau perlu dengan perkenalan, sedang Kiekong Kiat dan pihak Kunlunpei kita ada hubungannya, dan itu kau dan dia bisalah dibilang ada seperti saudara angkat saja, hingga tidak ada halangannya untuk kau berdua bertemu satu dengan lain. Ketahuilah, ketika tadi aku kunjungi dia, yang pertama dia tanya adalah, siapa si nona yang tadi bertempur dengan Li Hong Kiat di Pak Kio? Aku lantas beritahu bahwa kau adalah cucunya guruku. Atas itu ia segera nyatakan, pantas kepandaannya ada demikian lihai. Mendengar ini, Ahlon merasa sedikit girang. Tapi setelah berpikir sebentar, kembali ia geleng kepala.